Untuknya lalu, ayo kita ketemu dan selesaikan semuanya secara damai Kamu tahu saat anda pergi dari rumahku Demi Allah, aku menangis, aku berdoa untukmu Untuk wujud kepada Allah, agar tidak terjadi suatu pada Tipu daya wanita ya Yo guys, kembali lagi di channel FKR Pro Oke teman-teman, jadi kali ini kita ngebahas Sarifah lagi Gak ada abis-abisnya ya viralnya tentang ini Jadi kita bakal bahas ini lagi Entah ini kayaknya harusnya udah terakhir sih ya Konten terakhir guys, ngebahas mereka ya Ya, itu udah terlalu banyak dari klarifikasi Nisa Dari klarifikasi Asip Ali Dari Asip Ali ngebohong kebongkaran Banyak lah yang telah kita bahas ya di channel ini tentang mereka teman-teman Dan bahkan video gue pun sampai ada yang kena klien hak cipta Karena ngebahas mereka terus Oke, jadi disini gue bakal nge-reaction video Yang dimana Sarifah Cemburu ya teman-teman Sama Asip Ali ya guys Ceweknya yang mana, kalau kalian belum nonton Ceweknya yang mana, kalian bisa nonton video ini ya Nah, video ini adalah ngebahas tentang Ya, Asip Ali dideketin sama wanita Ternyata dibalik itu, Sarifah Cemburu Untuk mana buktinya, mari kita tonton videonya sekarang juga Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Ataupun baru nge-klik channel ini Silahkan guys, di-klik tombol subscribe Karena subscribe juga gratis Dan kalian men-support channel ini untuk upload setiap harinya ya guys Oke, cepet guys, subscribe juga gratis Oke, langsung kita mulai Let's go! Oke, disini kita bakal bisa melihat ya Sarifah Cemburu karena Asip Ali pegang tangan cewek lain Yang belum nonton, silahkan tonton yang video tadi ya Teman cewek satu datang di rumah kita Untuk saya mau kenalin sama dia Cantik, baik Oke, dia datang, aku upload video di TikTok Dia sama si ceweknya Setelah si puluh minat, langsung dia message Si cewek itu Langsung message dan kata dia apa Sini saya tunjukin Kalau kamu gak sayang sama dia, apain kamu cemburu Ini Atau saya bacakan Kata dia, kamu sengaja pegang-pegang tangan wanita Kamu bukan lelaki bayi Kamu kenapa dekat-dekat wanita lain Bukan lelaki bayi Biarin aja dia mubon sama cewek lain Dia mau apain, terserah Kedua Dia mau ajak ketemu sama Asip Asip nolak Asip bilang, kalau kamu gak mau nikah sama aku Gak usah ketemu Nanti aku sakit lagi Udah aku mulai apa Senyum-senyum lagi Mubon lagi Kata si dia, aku masih sayang sama kamu Aku pengen mau lihat matamu Itu pun semua saya ada, Jan Aku mau bertemu satu kali sama kamu Itu bikin dia susah mubon Pasti pagi-pagi ambiar aja Dia diketemu So-so Oh Di pagi-pagi ambiar Sebenernya si Sarifa tidak mau ya guys Ketemu Giraan sekarang Mungkin dia panik ya Masih nanti eme hilang Cuaks Next Video mana ya, kamu mesej Bikin kamu mesej Bikin kamu terserah Lelaki-laki Sama apa nih Kira-kira Kira-kira Dia bikin tiktok video sama cewek lain Langsung dia mesej Apa ini kau sama cewek-cewek lain Kenapa kamu pegang-pegang Emang kenapa Setuju dengan Akas Jangan boleh ketemu sendirian Nanti dihapus semua chatnya di hape Ali Menurutku Kalau udah dia gak mau nikah ya Udah dia gak mau sama Ali lagi Udah Gak usah mesej Gak usah ke depan media Selasai aja Kalau dia takut apa-apa Mau bicara Depan media Soalnya ini semua sekarang ada di depan Kemarin dia ajak ketemu Si Ali sindri Dan aku tau kenapa ajak ketemu Karena dia takut Dari ada apa-apa Video chat Itu mau dihapus Ternyata Kukira kamu Pemain Saripah Kukira kamu Kukira kamu polos Ternyata pemain Pinter sekali dia Mau dihapus Bukti-buktinya Hapuskan Mau data semua Hapuskan Kalau Sendiri-sendiri Udah ketemu Udah hapus semua data Besok Dia lapor Atau dia bilang Dia Ali bohong Apa buktinya Atau buat tunjukin Itu yang karena dia nanti Kita gak ada bukti ya Dia bilang Kalau kamu mau ketemu Ayo depan kamera Atau depan media Siapa yang salah Kita akan minta maaf Saling memaafkan Selesaikan masalah Gitu So dia Kalau udah jodoh Kalau dia gak mau nikah Udah Gak apa-apa Gak usah Gangguin dia Atau dia gak usah Gangguin Ke si ceweknya Sama-sama move on Sama-sama lihat hidup Ke depan Gak usah lihat Kenapa dia sama cewek lain Kenapa dia pegang bunga Kenapa dia bikin video Itu Hak masing-masing Wah next Selanjut lagi ya Doakan aja Akas dan keluarga Terhindar dari hal-hal buruk Mulai sumpah Merasa Kena mental Setelah baca-baca Comment, content Aku pengen mau Sibuk Kerjaan saya sendiri Ada banyak Saya gak bisa Bawa dia ke sana Bawa dia ke sini Aku mau selesai masalah Gitu Saya masih lihat TikTok video Buna Untuk message Buka Untuk Dusri Lagi Kisah 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 Dia bikin TikTok video Sama cewek lain Langsung dia message Apain kau Sama cewek-cewek lain Kenapa kamu pegang-pegang Wah ternyata Ternyata Oke Makin lama Makin terbongkar ya Sifat-sifatnya Sarifa ya Oke Gue dulu Awal Masa Cewek bercadar Kayak gini Gue agak gak percaya Tapi Makin lama Kelakuannya Kebongkar ya Emang kita Tidak bisa Melihat Dari penampilan Ini baru Masih Cet Ini baru Ada buktinya dong Sudah di blokir Ali Tapi tetap Menghubungi Ali Lewat Temannya Parah nih Satu jam Lalu Asif blog Dia Dan dia Message ke temannya Yang ini Suruh Asif Chat Sama Kali Ani Kyo Parah Kari Rota Kaka Ini Memaaksa Gasi Memaaksa Guys Memaaksa Dia yang blog Oranginya Dan masih Dia chat Lewat Taman Taman Sini Sini Kalian Bisa Lihat Siapa Yang Ganti Ganti Nomornya Demi Allah Saat Anda Meninggalkan rumah Aku berdua Agar Allah Menjagamu Meskipun Kita Tidak bisa Menikah Tapi Demi Allah Aku Tidak pernah Sekalipun Ingan Melihat Sesuatu Jadi Kepadamu Ini Waduh Pake Demi Allah Demi Allah Di depan kamera Saripah Gak kayak gitu Dia kayak Ngarahin Semua Ke Ali Yang salah Ya Makin Kebongkar Makin Kebongkar Serapat Rapat Yang kamu menutup Pasti aromanya Bakal keluar Ya Serapat Rapat Kamu menyimpan Kebohongan Aromanya Bakal Terci Makin hari Kayaknya Makin kebuka Ini udah Ada bukti chat Harusnya Udah kebuka Semua Dan ini Dia udah Blok Nomornya Asli Dan ini Langsung Cheat dari Nomornya Taman Namanya Fatimah Something Oh Uski Dost Friend He Woh Apne Friend Ko Message Ko 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 Anjaman Anjaman Dari Ali Apa Choba Apa Kanya Bukti Ali Anjaman Untuk Lakukan Hal Apa Yang Mungkin Ada Sesuatu Di Happe Ali Atau Di Happe Sana Itu Summo Masih Saya Tau Ali Gak Ada Niat Untuk Lakukan Hal Jahat Atau Jatuhkan Nama Kalau Ada Mungkin Dia Keluarkan Screen Short Chat Nya Mungkin Dia Upload Sesuatu Tapi Niat 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 Gada Untuk Jatuhkan Meng Kaya Apa Ya He Don't Want To Disrespect Woman Here He Just Want To Be Talk In A Good Way Dia Gak Gak Pengen Mau Jatuhkan Nama Siapa Siapa Kata Dia Kata Kata Dia Kalau Saya Sudah Bilang Saya Sekarang Gak Mau Saya Sudah Berusaha Move On Kenapa Message Message Lagi Sudah 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 Diti Sat Mereka Harus Katamu Menurut Ku Itu Di Pagi Pagi Mereka Disana Depan Satu Frame Bisa Bicara Dan Kita Dari Jam 7 Sampai Jam 9 30 Kita Tunggu Di Bawa Basement Parkir Kita Kita suruh tunggu disana karena masih mereka yang bicara Katanya kita gak boleh liat pun Apalagi berbicara liat pun Kalau kita liat pun bisa dituntut gitu Dan ini dia Emang gila sih ya Berwajah dua ya Agak kaget Oke katanya sih Kalau si Ali ngelakuin kayak Piso-piso Kayak ngelakuin Dia pengen bunuh diri segala macem Itu bukan kehendak dia Itu kemauannya si Sarifa gitu Kalau kamu sayang Coba kamu silet Tangan kamu katanya gitu Ternyata sejahat itu ya Wow udah kayak siletran guys Sejahat itu ya Sekarang mereka ancam-ancam dia Masih dia Mau laporkah Mau apakah Kalau apain kita berbicara tentang hukum Kalau udah tau Oh iya Jadi ada kabar dimana nanti ada video Sarifa itu ngelaporin Ali guys Sudah mulai gak masuk di akal sih Dia baik-baik So ke dari India ke Indonesia Menemuin Sarifa Tapi ditolak begitu-gitu saja Figiran udah masuk TV Sekarang dia mau dilaporin Agak aneh Sarifa emang agak lain ya Agak ngeselin sih Kalau ingetin ceritanya Dia ada bukti semua Dia ada ceritanya semua Tapi dia gak keluar-keluar Masih jaga kehormatan Kayak nama keluarga dia Sampai saatnya pun Kalau dia mau tunjukin siapa salah Gampang Siapa yang bilang suamiku Siapa yang bilang gantengku Ayangku gitu Dia bisa bongkar Tapi dia gak Cuman apa Buktinya lagi Berbicara nanti Siapa yang salah Saling mengangkat Sedikit aneh lagi ya Saat dia udah berangkat ke Indonesia Pun baru habis transfer Baru berangkat ke Indonesia Sebelumnya sehari aja Kalau masalah-masalah uang gitu Diungkit Kayak gasopan Buat si cowok Apa Apa sih Transfer terus Ungkit-ungkit gitu Tapi bilang Maksa dia transfer Atau ancaman Itu Kurang sih menurutku Sekarang Oke Kalau kalian belum nonton Di pagi-pagi ember Kalian nonton Itu jawabannya Saripa Kagak ada masuk akal Cuma Masa dari India ke Indonesia Dibilang semua Ngasih duit 9 juta Hei India ke Indonesia Itu Lebih biayanya Sumpah Kalau logis banget Oke Akhirnya Gue udah tau Fix gue udah nentuin Yang salah siapa Saripa Gue Gue kenapa bisa bilang Saripa Karena Gue udah ngikutin Banyak episode Mereka ya Kayak Film India ini Serius Gue udah mahamin Klarifasi Saripa Gue mahamin Klarifasi ahli Gue ngeliat Pantain kontennya mereka Gak beres Ternyata Saripa ya Wah Kasian banget ya Dari India Ternyata Si Saripa Hanya mengincar uangnya Guys Dan Tadi kalian denger Dan dia Sehari mau keberangkatan Saripa Minta transfer uang Itu Seharusnya bisa dilihat Ada bukti transfer ya Di tanggal-tanggal berapa Maaf Masa ada gitu cowok Lagi berangkat Ini aku maksa Ngasih kamu Wah udah nih buat kamu aja Cara logis Nganya gitu Kalau memang kamu nikah ya Oke Nah disini Ada dari Insert Gak tau nanti Kena copyright Apa gak Kalau videonya Misalnya hilang guys Ya berarti Ini kena copyright Ya kena klien hak cita Karena ini video mereka guys Dan pasti udah di upload juga ya Oke kita coba baca ya Tambah panjang Cinta Asif Ali Disini Saripa kayaknya Sedang lapor Kalau kita lihat-lihat Di belakangnya Ada kayak gambar-gambar Polres gitu guys Oke kita dengerin ya Apa Ya harus ada uang kan Gak mungkin Cuma nikah aja Terus gak ada uang Tapi dia gak kirim Dia gak kirim Sekarang Kamu nikah ya Apa Harus ada uang kan Gak mungkin Cuma nikah aja Terus gak ada uang Tapi dia gak kirim Dia gak kirim itu Uang 25 juta Dia gak kirim Menyiapkan Tapi gak ada Gimana itu Kemarin gak mau Sekarang Gak bahas Uang 25 juta Ada-ada aja ya Gak logis Gak sih Kemarin verifikasi Di pagi ambar Emang gak mau Gak mau Gak mau Sekarang Ngebahas uang Gak Iya Resini orang Dan Nadanya agak tinggi Kalau kalian dengerin ya Oke kita ulang sekali lagi Nadanya tinggi guys Kalau ngebahas tentang uang ya Kalau memang kamu nikah ya Apa Harus ada uang kan Gak mungkin Cuma nikah aja Terus gak ada uang Tapi dia gak kirim Dia gak kirim itu uang 25 juta Dia gak kirim Menyiapkan Tapi gak ada Gimana itu Ya saya Ya saya pernah bilang Kalau mau menikah Ya harus ada uang Gak mungkin kan Langsung nikah aja Gak ada uang Itu untuk kepentingan Biaya kan Dia bilang Saya sudah siapkan uang Di India Si cewek yang minta Uang India 100 ribu Kalau Kira-kira di Indonesia Itu bisa 25 juta Untuk kecara Si ceweknya minta Akhirnya Saripak ngaku juga Dia minta uang 25 juta Cara nikah 25 juta Dia bilang Gak bapak Terus dia suruh Jangan belikan Cincin nikah Di India Kita akan sendiri Bilih disini Dia bilang Oke Terus Semua apapun Dia katakan Dia bilang Saya setuju Dan Dia udah simpan Uang Saya uang Di India Bapak pun dia uang Dia hampir 30 juta lebih Iya seserahan Nisa bisa jawab Apa-apa yang dia bawa itu Dan Apakah itu kehendak Nisa Atau Nah itu Hanya memang Kehendaknya Ali Begitu Iya Makin panas ya Kayak Gila Ini Intestigasi Kayak mantap juga Nih Ngerekamnya Kayak Adu Adu Argumen ya Sebelumnya Ali udah bilang ya Katanya Sebelum dia ke Apa Pulang dari Saudi Dia mau beliin saya Anu Apa Itu yang make up Hembody Semuanya Ya saya bilang Ya yaudah Kalau mau beli Beli aja Malahan Waktu saya bilang Nolak Enggak usah beli Nanti kita beli di Jakarta Cuma Ya dia sendiri Ini Ini dia ngaku Ini dia ngaku Sekarang Kemarin dia gak nyuruh Ali kesini Cuma bayar hutang Doang Sekarang dia ngaku Kalau Ali emang Suruh bawa alat make up Segala macem Dan Pengacarnya bilang Si ini tau Semua Wah Marah delain Cari apa Guys Gue kalau Di posisi Asif Ali Sakit banget Sih Hancur Guys Sendiri yang mau Apa Mau beli Kalau memang kamu Permasalahan ini Berakhir dengan Ayolah Berdamai Biar negara kita Aman pusing Sama Saya juga Min Isi chat Wa Ali Ada di akhir video Oke Kenapa Seru nih Seru nih Seru nih guys Sekarang mulai Sepil-sepil chat ya Oke Seru nih Baik Kalau perlu ada perdamaian Supaya warga Supaya sesama negara juga ini Bisa menjalin hubungan dengan baik Jangan karena penduduknya Warganya rusuhin Nanti juga Negaranya ikut bermasalah juga Kan begitu Saya mau Tapi saya gak mau ada media Bahwa begini Saya gak mau Saya maunya Ngomong secara baik-baik Sama Ali berdua Saya mau Ternyata dia tidak mau berani Tidak berani ngomong di public Berarti ada suatu hal Yang emang disemunyikan Yang belum dibuka di public Berarti ada satu kebohongan Yang emang dia tutupi Karena kalau dia setiap Bicara Dia selalu menggunakan Yang artinya Kalau dalam psikologi Itu sedang berpikir ya Gue harus menyiapkan kata-kata apa Atau yang kedua Emang dia grogi Cuma kalau udah Sebanyak wawancara itu Harusnya udah gak Lagi Emang dia lagi mikir ya Biar gak salah kata ya Karena ini Cuma saya dan Ali Yang tahu semuanya Cerita awalnya Cuma Ali sama saya yang tahu Jadi saya tidak mau orang lain terlibat Ayo ketemu di depan media Biar Orang-orang yang udah support dia Selama ini Mereka pun Lihat siapa salahnya Dan siapa yang benar Minta maaf saling-saling Dan udah lupakan Gitu Tapi kata dia Dia pengen mau ketemu Sendirian tanpa kamera Tanpa akash pun Mungkin So dia mau jelaskan semua Dia bilang Kalau mau ketemu Saya mau tanya Kamu mau nikah gak sama aku Itu dia gak jawab Saya pengen mau bertemu Nanti saya jelaskan So saya bilang ke dia Terserah kamu Kalau kamu mau pergi Terserah Nah ini dia di spill ya Ini kayaknya spill Akas ya Ini kayaknya cincin akas Berarti ini chatnya Asif Ali ya Lalu ya Terus Perasaanku Untuknya Lalu Ayo kita ketemu Dan selesaikan semuanya Secara damai Kamu tahu saat Anda pergi dari rumahku Demi Allah Aku menangis Aku berdoa Untukmu Untuk Wujud kepada Allah Agar tidak terjadi Suatu pada Tipu daya wanita Ya adik-adik Wah Wah Gila tipu daya wanita guys Ajir Berwajah dua guys Kelakuan di belakang Kayak gimana Kelakuan di depan publik Asif Ali Yang liatkan Salah Yang ngebut banget Ternyata Ternyata Gila Pakai Dia nangis Dia nangis Ya Elah Berwajah dua Oh my god Terus apa nih Emangnya Oke Emangnya misalnya Tidak komunikasi Lagi Apa sih Emangnya Enggak komunikasi Enggak komunikasi Lagi Sama dia Siapa Ini parah banget sih Ini parah banget sih Udah terlalu Barbar banget Dari India Boy di php'in Eh kamu bawa uang mahar 25 juta Dia udah lera-lera Dan bahkan dia Sampai tidur di bandara Kalau gue di posisi Asif Ali Ya gue ngebangin banget Gue lagi ke India Untungnya dia tinggal di Indonesia Ya negaranya lumayan oke lah ya India kan malah Setahu lah ya Makanannya Wow Wah gila Tapi Gue kebayang sih Kalau gue posisinya Jadi Asif Ali ya Kalau gue sampai Ke India terus Gue gak bisa bahasa Apa-apa Sampai sana Nomor gue diblokir Dan untungnya Asif Ali Pinter punya KTP Dia Wih gila Dan ada wartawan juga Yang ngerekam Masukin berita Dan ya Sampai Akas Akhirnya bertemu dengan Akas Yang hebat banget Baik banget Dia Wow Gila Ah tipu daya Budaya wanita Sebenarnya ini ya Bisa-bisa Hanya guys Dia di belakang Di chatnya Baik Pas ketemu Wah Ngejelek-jelekin Dijelek-jelekin Pokoknya Ya mungkin tau lah ya Asif Ali ini Gak bisa bahasa Indonesia Jadi ya mungkin Asif Ali ini Masih bisa diakal-akali lah ya Gak ngerti bahasa Indonesia Wah Udah udah Gak usah damai Udah gue gak suka nih Kalau perdamaian kayak gini Lu udah di-PHPin Lu udah di Udah dijelek-jelekin Terus Pantesan juga Dia mau ke pagi-pagi Ambiar Selalu Bawa Pengacara Ternyata Ini tuh dia Dan di pagi-pagi Ambiar juga Kalau kalian belum nonton Itu Dia Dia ngomongnya Cuma Satu kata Dua kata Tiga kata Selebihnya Au 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 Yaudah guys Mungkin videonya Coba-coba sini aja Gua nontonnya Cepet Sakit hati Banget Apalagi Menchat ini Cep Senep banget Gua ngeliatnya Dan ya guys Mungkin videonya Coba-coba sini aja Dan disini Gua Fadli Kalau misalnya Sesal kata Dan ya Gua minta maaf Guys Kalau misalnya Kata-kata baik Silahkan Ambil baiknya Kalau Banyak kata-kata Buruk Silahkan Konten ini Dijadikan Hiburan semantai And see you again Sampai ketemu In the next video And see you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Like Subscribe Subscribe